Kamu sedang belajar A-Studio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dalam section School of Art. Kali ini saya akan membahas mengenai objek dan struktur data. Karena memahami objek ini sangat penting sebelum kita memulai membuat skrip dan menjalankan perintah-perintah yang ada di R-Software. Nah, objek atau struktur data di R apa saja ya? Ada enam. Yang pertama, faktor. Yang kedua, faktor. Yang ketiga, matrix. Yang keempat, array. Yang kelima, data frame. Dan yang terakhir adalah list. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing objek ini? Saya akan jabarkan satu persatu. Yang keempat, ada array. Array adalah cara yang mudah untuk menyimpan kumpulan data konfigurasi atau data yang sudah diatur. Jadi, pada array ini, minimal ada dua kumpulan data yang sudah diatur. Sedemikian rupa. Oke, baik yang selanjutnya, mengenai objek array. Di sini, jenis data yang ditunjukkan seperti matrix, tapi bisa mempunyai lebih dari dua dimensi. Jadi, yang contoh yang pertama ada R1, array dengan menggunakan function array, C dengan urutan 1 sampai 12. Di mana dengan dimensi baris 2, kolom 2, kemudian nanti ada dua matrix. Itu ya. Saya run. Sudah masuk ini. R1 sebagai value. Nah, print R1. Ini kita melihat R1-nya seperti apa. Nah, ini kalau saya terkenal tadi biasanya tidak menggunakan fungsi print ya. Jadi, langsung R1 saja. Nah, di sini ada dua matrix nih. Nah, di mana elemennya 1 sampai 12, dimensinya 2 baris 3 kolom, dengan jumlah matrix ada 2. Nah, kemudian apabila kita ingin mengakses elemen pada baris 1, kolom ketiga, dari matrix 2. Nah, ini bisa menggunakan fungsi chat. Di sini elemen. Elemennya R1 pada baris 1, kolom ketiga, matrix kedua. Ya, saya run. Oke, jadi elemennya 11. Elemen angka 11. Bukan jumlahnya ada 11 ya, angka 11. Nah, yang berarti ini, baris pertama, kolom ketiga, matrix kedua. Ini 11. Gitu. Atau lebih cepatnya R1, 1, 3, 2. Ya, berarti ini baris 1, kolom ketiga, matrix kedua. Run. Tapi tidak ada namanya ya. Kalau tadi kan ada elemen 11. Kalau ini hanya angka 11 saja. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat elemen kolom kedua pada matrix pertama. Jadi, kita ketiknya R1, C2, 1. Jadi, lebih fokus pada kolom kedua matrix pertama. Untuk barisnya, keduanya ada. Ya, 3 dan 4 ini ya. Jadi, pada kolom kedua, matrix pertama ini. 3 dan 4. 3, 4. Jadi, ada nih. Langsung muncul. Nah, sekarang kalau membuat C1. Berarti, baris pertama, tiga kolom, karena ada tiga kolom. Kemudian matrix kedua. Angkanya 7, 9, 11 ini ya. Berarti ya, 7, 9, 11. Kolom pertama, Baris pertama, sorry. Baris pertama, ketiga kolom. Kemudian pada matrix kedua. Nah, selanjutnya, apakah 11 ada di R1? Ya, true. Apakah 13 ada di R1? False. Karena memang datanya, elemennya cuma sampai 12. Oke, kemudian total elemen. Total elemen itu ingin melihat ada berapa banyak data di dalam elemennya. Ya, ada 12. Karena ada dua matrix juga. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita coba membuat dua matrix dulu yang berbeda. Saya buat R2 dan R3. R2 ada tiga data, 4, 10, 2. Kemudian R3 ada enam data, mulai 11 sampai 19. kemudian array, kita membuat array dari data tadi, R2 dan R3. Belum di-run R3-nya. Nah, di mana dimensinya 3, 3, 2. Jadi, 3 baris, 3 kolom, 2 matrix. Run. R4 saya panggil, nah, ini ada dua matrix, dari angkanya dari R2 sama R3. Gitu ya, ini R2, R2, R3, R3. Gitu. Nah, kemudian, kita coba lagi, kita beri nama. Jadi, kolomnya namanya col1, col2, col3. Round name-nya bar1, bar2, bar3. Kemudian matrix-nya, karena ada dua matrix, matrix 1 dan matrix 2. Kemudian, saya buat R5 untuk array dari C, R2, dan R3. Jadi, ini adalah gabungan dua vektor tadi. Dua variable R2 dan R3 ini, di mana dimensinya tiga baris, tiga kolom, kemudian ada dua matrix. Dim name. Berarti ada dimensi namanya, sudah ada ini dia urutannya, round name, kemudian kolom name, dan kemudian matrix name. Oke, kita run. Kita panggil R5. Nah, R5 sudah ada dua matrix, matrix 1 dan matrix 2. Di mana ada baris 1, baris 2, baris 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jadi, ini lebih ada namanya ya. Kalau tadi, sebelumnya hanya angka-angka saja. Gitu, teman-teman. Oke, kemudian ini kalau ingin mengambil data, atau memanggil data ya. Ini R531. saya run, berarti R baris R5, baris ketiga, kolomnya semua kolom, matrix pertama. Gitu ya, pada R5. Tuh ini, berarti 2, 14, 9. Ini pada baris ketiga. Matrix pertama. Nah, kalau R1, 2, 1, berarti ini lebih spesifik lagi ya. Pada baris pertama, kolom kedua, matrix pertama. Biasanya ada satu angka. Nah, cuma 11. Kita cek ya. Ini dia. Baris pertama, kolom kedua, matrix pertama. Nah, kemudian kalau R5, untuk baris, baris, kolomnya, semuanya. Cuma matrix pertama. Saya haran. Nah, munculnya ya matrix pertama ini. gitu ya, teman-teman. ? . . Terima kasih telah menonton!